Bentuk depan rumahnya ini, air laut sudah masuk secara permanen ini, bahkan di sini ada pohon, sudah mati lor. Yang di sana sudah jadi pulau sendiri ya, itu sudah jadi pulau sendiri, sudah nggak ada penduduknya, ada musholah atau masjid. Saya ingin tahu nih, posisi kampung dahulu itu gimana? Air itu sudah sampai sini, belum? Dulunya itu tempat saya sampai di bibir pantai itu kurang lebih satu kilo. Satu kilometer? Yang ini? Berarti di perahu itu lebih sana lagi ya? Lebih sana lagi, itu hampir satu kilo. Mulai abrasi, mulai ini tuh tahun 1999. Sembilan-sembilan, ruang tamunya ini? Ruang tamunya, ada air lautnya. Assalamualaikum. Ada baju peninggalan tanah yang bunyi sini ya. Sudah dilipat terapi, sepertinya mau dibawa, tapi lupa mungkin. Gila ini lor, jalannya sudah di laut ini. Gila ini, banjir ya. Ini sudah permanen ini jalannya, seperti ini terus. Tanggelam bakalan... Tuh, lihat. Wah, ini kayak lewat terowongan lor. Tidak, buah bahaya ini. Tidak ada jalan ya, kita harus melewati pantai ini. Jadi, ini sudah terputus aksesnya ini. Dari mana? Dari jalan raya itu, hanya bisa lewat pinggir pantai ini. Dan kalau sore ini, nggak bisa lewat lor, karena pasang. Oke, akhirnya kita sudah sampai lor. Saya melewati tepi pantai ini ya. Menuju ke kampung mati si monet ini, bukan hal yang mudah. Karena kita harus mencari jalan. Karena kalau mengandalkan Google Map itu, kita nggak bisa lewat ya. Yang di sana itu ditunjukkan. Harus melewati ini. Katanya ada empat kakak ya. Empat kakak yang masih tinggal di sini. Tapi ini kampung si monet ini, kampung mati si monet. Rumahnya ini jauh-jauh ya. Jarak satu rumah dengan satu rumah yang lainnya. Itu yang di sana, kayaknya susah kita untuk menuju aksesnya. Oke, saya akan prepare dulu. Nanti kita akan menemui atau mengunjungi rumah yang tenggelam yang di sana dulu. Benar-benar kampung mati ini tuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan eksplor kita ya. Ah, di sana itu masih ada rumah-rumah nanti. Kalau ada aksesnya, kita akan ke sana juga. Nah, untuk kampung si monet ini, masuknya desa semut ya. Desa semut, Kejamatan Wonokertol. Nah, ini lor. Masya Allah. Ini jalan ini. Ada rumput ini. Kita nombako ini. Benar-benar sudah tenggelam ya. Kalau yang ini kayaknya sudah ditinggalkan lor. Ini gimana mencapai posisi sana. Wah, ini nggak bisa ini lor. Nggak bisa ini. Kita hanya bisa mengatasi dari sini saja ya. Kayaknya yang di belakang sana masih ada. Apa kita lewat sana saja ya mungkin. Bukan ini jalannya lor. Dalam banget itu lumpurnya. Wah. Ini aja sudah ditanamin bakau. Fungsi bakau itu untuk mengumpulkan tanah lor. Jadi, dia bisa mengikat tanah di situ. Kok kayaknya yang di sana masih ada lor. Yang menghuni lor. Oh, pantesan. Nggak bisa lor. Itu harus pakai ini ya. Pakai perahu ya ke sana ya. Itu ada perahu-nya itu. Nggak bisa kita ke sana lor. Itu di belakang situ ada rumah sebenarnya. Di balik gerombolan pohon bakau itu ada rumah bergaya Jawa yang sudah tenggelam. Ada dua rumah kayaknya tuh. Nggak ada jalannya. Sebenarnya ada beberapa spot atau beberapa bagian dari kampung Simonat ini ya. Nah, untuk yang bagian sini tuh terletak di antara tambak-tambak ya. Namun sama sepertinya ini susah juga untuk diakses. Dan beberapa sudah ditinggal pergi ya. Nah, di sana ada satu, dua, tiga, empat, lima rumah. Lima rumah ini masih ada yang bertahan. Beberapa kakak saja. Insya Allah. Benar lor. Di sini juga sudah tenggelam rumahnya lor. Ayo kita mendekat lor. Seperti ada jalan menuju ke sana ya. Ada jaringan-jaringan listrik juga. Masya Allah. Kasian banget nih warga Simonat ya. Sudah tergenang air ya. Berupa menjadi tambak ya. Ini bahkan lahan pertaniannya juga berupa pasir ya. Tuh, kampungnya tuh. Nah, itu lor. Yang situ susah untuk menuju rumahnya. Kita ambil posisi yang ini aja. Dan di sini. Ini rumah juga itu bang, di sini bang. Padahal ini pasir ini ya pantai ya. Oh, iya ya. Masya Allah ya. Masya Allah banget ya ini. Ini rumah. Ini sudah tenggelam. Kasian banget ya. Tidak ada. Tidak ada, bro. Jadi, akses melalui jalan KAG itu tidak ada ya. Betul lor. Masya Allah. Pekalongan ini katanya lebih dulu tenggelam daripada Jakarta ya. Jadi, cepetan sini tenggelamnya. Dan saya benar-benar membuktikan bahwa ini sudah mulai tenggelam ya. Karena di sebelah sini tidak ada tanggul. Yang ada tanggul malah dibangun di sebelah selatan sana ya. Jadi, di sini sudah termakan duluan. Gara-gara bencana abrasi dan amblas ya. Mungkin masih dihuni. Cuma ini terlihat terbengkahlah ya. Itu gentengnya sampai ambruk. Atau tempat ini ya. Persinggahan saja mungkin. Tapi ini bentuk rumah ya lor. Bentuk rumah. Jaringan listrik pun masih ada ini. Tuh. Yang di sana juga masih ada. Tapi sudah pada ambrol itu dindingnya itu. Tidak bisa kita ke situ. Jadi, kita lihat dari sini saja. Terputus aksesnya. Ini bapaknya asmone sini. Pak Rasjoyo. Pak Rasjoyo. Pak Rasjoyo ini warga asli. Beritki. Beritki. Maksudnya, ngapun itu ini. Ini namanya ini asli ini. Saat ini berarti panggilannya kelampis nama semua. Kelampis lor. Kelampis lor. Kelampis lor. Kelampis lor. Kelampis lor. Kelampis lor. Pak, ini kan gerionnya pun di. Ya, beriku. Oh, berikin beriku. Terkena dampak ini buatan prop. Ya, terkena. Terkena. Lati-lati itu tiap hari beripun, Pak. Tiap hari kuliah juga. Terkena. Aktivitas sehari-hari sebagai apa gitu? Kuliah itu dagangan. Dagangan ke piting. Kuliah itu tidak ada petani. Mau gandang tambahin kumpul. Kumpul bubar sedaya. Lalu itu. Dagangan ke piting. Dagangan ke piting tidak ada. Wah, waw, ini. Jadi itu dagangan kalau petani. Loh, diperikin itu. Nah, ini jalan masuknya mau lewat pantai ini, Pak? Tidak, lewat pantai ini saja. Ini saja. Awalnya kan ada di Margini Kiam, Pak. Tidak. Kalau itu ada di jalan ini? Tidak. Terus karena dampak roping itu, Pak? Tidak. Sampai saat itu masuk ke kolam. Oh, motor juga tersakit? Terputus, Pak. Tidak. Asalnya diambang itu, yang ada di pari pusat itu, dia margini itu ada di sini. Cuma, waktu-waktu itu itu ingin teritip. Jadi, waktu itu sepeda motor itu teritip. Bocor. Bocor. Bocor, bengkah. So, motor tersakit ini pulang-pulang. Jadi, lor, menurut keterangan bapaknya tadi itu, dia masih bertempat tinggal di sini ya, di Buku Semonet. Namun, apa ya, hanya beberapa penduduk saja yang ada di sini. Jadi, jalan akses masuk satu-satunya itu hanya lewat jalan ini, jalan tetip pantai seperti ini ya. karena jalan utamanya itu sudah tenggelam oleh penanganan air ya. Jadi, banyak kerang teritip yang melapisi jalan itu. Dan, seketika nanti bisa bocor ban, ban-ban, nah, di situ. Oke, selanjutnya kita akan menuju sana ya, area perkampungan yang di sana. Nah, berikut ini ada rumah ya, yang masih tersisa. Dan ini sudah menjadi pulau sendiri ya, lor. Untuk yang sebagian besar ada di ujung sana, sebelah timur. Mari kita lihat, apakah ada penduduknya di sini. Sudah pada amrol ini, lor. Masya Allah. Kasian sekali warga sini ya. Kata bapaknya tadi sih masih ada ya. Ada apa ini? Kita jadikan. Kasut. Kita lihat. Ini. Sudah pada amrol dinding-dindingnya ini ya. Kancur lebur ini berserakan. Masya Allah. Seperti ini lor. Kayaknya mustahil kalau masih ada yang mencuni ya. Nah ini. itu ada rumah sebenarnya di situ ya. Ini sudah jadi laut. Bahaya nih. Licin. Sudah terlimut ya. Ini sisa-sisa fondasi. Masih ada ini ya. KWH meter ya. Milik PLN. Meteran gitu. Masih ada yang huni. Jaringan listrik ini masih ada. Tabelnya sudah ditutus lor. Dari tiang sebelah sana ya. Wah bahaya nih. Dari kejauhan tadi saya melihat sekelebat bayangan ya. Ada penghuninya apa enggak. Mari kita ceritahu. Sepertinya sepertinya bukas toilet. Jadi sebagian rumahnya itu sudah termakan air laut ya. coba-coba. Ini tuh berbahaya nih. Berbahaya nih. Wish. Ini tuh berbahaya. Ini tuh berbahaya. Bentuk depan rumahnya ini. Ya. Air laut sudah masuk secara permanen ini. Bahkan di sini ada pohon sudah mati lor. Sebab yang di sana sudah jadi pulau sendiri ya. Itu sudah jadi pulau sendiri sudah enggak ada penduduknya. Ada musholah atau masjid itu kayaknya. Hati-hati lor. Licin. Wah ini lor. Hah? Wah kalau dari situ kurang sip lor. Ini saya mau lihat depannya ini. Wah. Itu ya. Ruang tamunya ini. Ruang tamunya ada air lautnya. Assalamualaikum. Ini dulunya adalah hunian yang sangat bagus ya. Posisinya di beli pantai yang sangat estetik. Dari sini kita bisa memandang laut ya. namun untuk sekarang ini sudah tidak bisa dihuni. Posisinya sekali. Nah itu di seberang sana sudah menjadi pulau sendiri ya. Tidak bisa mengakses atau menuju sana. Akhirnya bisa diakses oleh perahu. Akhirnya bangunan rumah ini ya. Kasian sekali untuk pemilik rumah. Terus meninggalkan rumah ini dengan kondisi seperti ini. Namun sepertinya dulu masih dilakukan usaha-usaha untuk menanggulangi bencana ini ya. Seperti menunjukkan lantai dari bangunan ini. Ini untuk kamarnya seperti ini. Ini adalah paksir pantai loh. Ini di sini ya. Paksir. Ada dua kamar ya. Nah ini dihuni sama ayu-ayu. Seperti itu. Perhatikan saya melihat ini. Bangunan belakang yaitu kamar nomor dua. Ada baju peninggalan kanan ibu ini sini ya. Sudah dilipat terapi sepertinya mau dibawa tapi lupa mungkin. ini bagian dapur dan kamar mandi. Sudah penuh dengan pasir. Sudah tidak bisa tertolong lagi nih loh. Usaha-usaha dilakukan. Kalau yang sebelah baratnya ini sudah ambur-adul semua bangunannya. mungkin next time saya akan ke sana ya. Ke bagian kampung yang sudah jadi pulau sendiri itu. Karena di situ ada musola dan beberapa rumah. namun untuk sekarang ini tidak bisa. Saya tidak bisa. Mohon maaf untuk para penonton ya. Kita cukup sampai di posisi ini saja. Kampungnya sebenarnya cukup luas dari ujung pantai sana kan. Sampai sini nih. Namun sudah pada kosong loh. benar-benar benar-benar kampung mati ya. Bersama Pak Suroso ya Pak. Saya ingin tahu nih posisi posisi kampung dahulu itu gimana? Air itu sudah sampai sini Pak belum? Dulunya itu tempat saya sampai di bibir pantai itu kurang lebih satu kilo. Satu kilometer? Satu kilo. Yang ini? Berarti di perahu di perahu itu lebih sana lagi ya? Lebih sana lagi. Ya hampir satu kilo. Hampir satu kilo. mulai abrasi mulai ini tuh tahun 99. 99 ya? Mulai abrasi. Selama ujung muara itu dibangun. Oh berarti ada dampak dari pembangunan? Dampak pembangunan. Berarti itu mulai jadi abrasi itu lanjut Pak. Sampai sekarang nggak ada hentinya. Apalagi bertambah-pertahan pun nggak. Ya berarti pemerintah harus bertanggung jawab ya. Karena itu kan bangunan wawanan pemerintah kan? Iya. Ujung muara ya? Ujung muara. Jadi kalau dulunya itu masih belum ada ujung muara itu ombak begini. Tetap lurus. Jadi bulan ini tambah bulan ini kurang jadi masih bertahan. Tapi sekarang nggak Pak ombaknya? Lest berputar air. Oh jadi yang dari sana belok ke sini Pak? Belok ke sini berputar. Nah makin lama makin lama mengerus mengerus mengerus. Pantai lah Pak terlanjut. Ya kan sehari berapa mili sehari berapa mili setahun berapa meter. Iya Pak. Sampai pada 2024 ini sudah sudah termahkan. Nah ini juga belum berhenti Pak lanjut ini Pak. Oh lanjut? Lanjut loh sini. Lanjut. Padahal ini bagus banget pantainya ya. Bagus. Nah dulunya itu ditanggulangi itu pakai batuk bedul loh Pak. Itu. Itu masih kelihatan itu ya sedikitulah itu. Ada-ada. Nah itu. Dunia tinggi Pak. Dulu tinggi. Itu gempas ombak nggak pecah nggak bisa ngguling diamblesin Pak orang lama ombak. Itu anda ambles bukan kurukan pasir ambles. Nah kurukan kan tinggi Pak. Mungkin bawahnya tergigis ya Pak. Jadi ambles. Ini ambles. Lalu udah itu rata kembali nggak ada patuh kelihatan pun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan ini anaknya juga sampai putus sekolah gara-gara bencana ini ya. Bencana. Kasian banget ini Mas. Ini kalau mau ke sekolah itu harus melewati banyak area yang tergenang dan susah lah untuk dilewati melewati sini. Bahkan kalau nanti sore pun ini nggak bisa dilewati lho. Nggak bisa. Tiba-tiba ini pasti pasang Pak. Pasang. Ini berarti udah satu minggu paling upul Pak. Sekarang berapa pasang Pak? Ini mulai pasang jam 2. Jam 2 udah mulai. Jam 2 mulai Pak. Puncaknya air pasang itu jam 5 sampai jam 7. Itu tadi sore. Antara ini sekarang itu kan bergeser Pak. Belum seduh juga. Sekarang kan jadwal pasangan ada jadwalnya Pak. Jadi kan berapa tingginya 11 koma piras. Ini jadwal sampai apal ya. Maksudnya sampai ini ya. Iya. Mas saya kecil di sini. Dari kecil. Sudah tahu lah alam itu gimana. Ini rumah Bapak Surosa. Bapak Surosa itu di sana ya. Yang tadi kita tengok itu ya. Dulu ada tetangga-tetangganya Pak. Ya banyak lah. Ini bekas rumah itu. Banyak rumah juga ini. Pelas saya itu. Ini Bapak Surosa ini sudah berapa tahun tinggal di abrak ini. Ya awal tahun 65 Pak sampai sekarang. Enggak yang di ini posisi ini. Oh posisi ini ya kurang lebih satu tahun Pak. Satu tahun. Sebelumnya di sana Pak. Satu tahun yang lalu itu masih di sana. Masih di sana. Terus. Terus di sana sampai di sana. Biarpun terendam air saya di atasnya juga masih di sana. Oh tadi saya melihat ada usaha untuk meninggikan lantainya itu ya. Ya. Yang di kamar. Ya. Oh iya. Terus di sana. Terus di sana.